Kabar adanya saksi terakhir yang disebut akan diperiksa kepolisian pada Jumat 19 November atas kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, sempat mencuat. Adanya saksi terakhir yang bahkan dikatakan langsung akan ditahan ini disampaikan oleh Kades Jalan Jagak Indra Zainal. Namun hingga hari berganti, rupanya tak ada pemanggilan yang dilakukan kepolisian. Terkait hal ini, Indra Zainal sendiri langsung memberikan klarifikasi. Melalui kanal Youtubenya Indra Zainal, Kades Jalan Jagak tersebut menyampaikan bahwa kabar akan adanya saksi terakhir tersebut diadapatkan dari seorang sumber di kepolisian. Sumber tersebut mengatakan bahwa saksi terakhir akan diperiksa pada Jumat 19 November dan kemungkinan besar tidak akan bisa kembali pulang. Namun sampai kabar tersebut beredar, Polres Subang sendiri tak memberikan tanggapan adanya pemanggilan saksi yang dimaksud. Kuasa hukum tiga saksi penting yakni Danuh, Yoris maupun pihak Yosef, suami korban Tuti Suartini juga menegaskan tidak ada pemanggilan untuk kliennya. Kembali melalui kanal Youtubenya, Indra Zainal kemudian meminta maaf atas kabar yang sudah beredar. Ia menganfirmasi bahwa hingga hari hal memang tidak ada pemanggilan yang dilakukan Polres Subang. Indra Zainal menyebut kemungkinan pemanggilan saksi akan diundur waktunya karena alasan tertentu. Kades Jolan Cagak itu juga lantas menjelaskan ia tak bermaksud membuat kegaduhan atas pernyataannya. Indra Zainal mengatakan ia langsung memberikan informasi terkait saksi terakhir itu lantaran ingin berbagi kabar meski sekecil apapun. Ia membeberkan membuat video tersebut bukan untuk meraup keuntungan. Kades Jolan Cagak ini mengatakan sejak awal kanal Youtubenya diperuntukkan menetralkan pemberitaan terkait kasus Subang. Menanggapi kabar adanya saksi terakhir, sebelumnya kuasa hukum dari pihak Danu dan Yoris Ahmad Taufan telah memastikan bahwa dua kliennya tidak mendapatkan panggilan dari polisi. Ia kemudian menegaskan agar masyarakat lebih bersabar dan menunggu pengumuman dari kepolisian. Kasus tewasnya ibu dan anak di Subang, Jawa Barat diketahui telah memasuki tiga bulan lamanya. Namun, siapa pelaku pembunuhan Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu masih menjadi misteri. Kedua korban tewas pada 18 Agustus di dalam bagasi mobil Alphard dalam kondisi bertumpuk. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!